Dewi Ular Jilid 9 Tin Han cepat menyingkirkan kursi-kursi sehingga ruangan yang tersisa kini cukup luas untuk dipakai mengadu ilmu silat Melihat ia tidak dapat menghindarkan diri lagi dari pibu, adu silat, In Li Chin lalu melangkah ke tengah ruangan yang kosong lalu menghadapi Chia Ho Silakan, Paman, katanya lembut Aku adalah pihak tuan rumah dan engkau tamu, engkau lah yang mulai menyerang dulu, nona bu, kata Chia Ho yang juga sudah memasang kuda-kuda yang kokoh Ayo, mulai saja, Chin Boy dan jangan sungkang-sungkang Tin Han berteriak gembira Li Chin merasa dongkol juga Pemuda itu agaknya condong untuk mengadu dia dengan keluarganya sedangkannya enak-enak menikmati tontonan adu silat Ia pun terpaksa melayani keinginan nenek itu demi berhasilnya penyelidikannya Awas serangan bentaknya dan ia pun mulai dengan serangannya Tangan kanannya menyambar ke arah muka lawan sedangkan tangan kirinya mengikuti dengan cengkeraman ke arah dada Sebuah juru serangan yang cukup hebat sehingga Tin Han mengeluarkan seruan kagum Chia Ho juga mengenal serangan berbahaya, maka dia melompat ke belakang untuk menghindarkan dua serangan itu dan ketika kaki depannya maju lagi Kaki kirinya mencuat mengirim tendangan ke arah lutut kanan Li Chin Namun Li Chin yang tidak berani memandang rendah lawannya, dengan mudah sudah mengalihkan kakinya dan membalas dengan serangan yang lebih cepat dan kuat lagi Ia sengaja memainkan ilmu silat tangan kosong yang ia pelajari dari Ang Tok Moli, yaitu Kuai Leong Kun, silat naga seluman Gerakannya cepat dan amat kuat, bergelombang seperti terbangnya seekor naga Gerakan silat Kuai Leong Kun ini memang indah walaupun amat bengis, dan Li Chin yang sudah menguasainya dengan baik Dapat bergerak cepat dan indah seperti seorang Dewi menari-nari Chia Ho terkejut melihat ilmu silat yang baginya aneh itu, maka untuk mengimbangi, ia pun memainkan ilmu silat Tangan kosong keluarga Chia Terjadilah pertandingan yang amat seru Tin Hon berkali-kali bertepuk tangan dan berseru memuji, hebat sekali Wah, awas, Paman Ho dia benar-benar bergembira sekali seperti seorang kanak-kanak nonton pertandingan antara dua ayam jantan Dan dari nadanya dia menjagoi Li Chin Kalau saja Li Chin menggunakan ilmunya dengan maksud untuk merobohkan, tentu ia dapat merobohkan lawannya Akan tetapi ia tidak mau melakukan ini, maka pertandingan itu berjalan seru dan seimbang Li Chin, keluarkan ilmu simpanan Bu Ang Tok Chi yang terdengar Nenek Chia berseru karena ia ingin sekali melihat ilmu pukulan ampuh itu Harus dilawan dengan Hek Tok Chi yang jawab Li Chin sambil menangkis pukulan lawan dengan pengorahan tenaga sehingga tubuh Chia Ho terpental ke belakang Chia Ho, keluarkan Hek Tok Chi yang kata Nenek Chia kepada putranya Chia Ho meloncat ke depan dan menyerang lagi Sekali ini dia menggunakan jari tangannya untuk menampar ke arah pundak Li Chin dengan ilmu pukulan Hek Tok Chi yang Li Chin melihat lengan terbuka itu menampar pundaknya dan tapak tangan itu berubah hitam Sengaja menyambut tamparan itu dengan pundaknya untuk melihat apakah pukulan itu sama dengan pukulan yang diterima ayahnya Dan pada saat yang sama jari telunjuk tangan kirinya menotok pundak lawan dengan It Yang Chi Plak, Tuk Li Chin terhoyung ke belakang, akan tetapi Chia Ho sendiri berhenti tidak mampu bergerak dengan tubuh kaku Melihat ini, Chia Tin Han lari menghampiri Li Chin dan bertanya dengan khawatir Chin Moi, engkau tidak apa-apa Li Chin menggeleng kepala dan memeriksa pundaknya Memang ada tapak tangan hitam di pundaknya, akan tetapi racun itu baginya bukan apa-apa dan sama sekali tidak mempengaruhi tubuhnya yang sudah kebah racun Tapak tangan hitam itu memang hebat, kalau orang lain yang terkena pukulan itu tentu akan terluka dalam Akan tetapi sama sekali tidak seperti luka yang diderita ayahnya, walaupun tandanya serupa Mungkin yang memukul ayahnya memiliki sinkang yang lebih kuat Sementara itu, dengan satu loncatan yang ringan dan cepat sekali Nenek Chia sudah tiba dekat putranya dan dengan beberapa kali totokan ia membebaskan Chia Ho dari keadaan kaku tak dapat bergerak tadi Ia merasa lega melihat putranya tidak terluka dan melihat Li Chin sama sekali tidak terpengaruh oleh pukulan hektopsi yang biarpun dilakukan setengah tenaga oleh Chia Ho, nenek itu terbelalak kagum Li Chin, engkau murid Ang Tok Moli bagaimana dapat melakukan serangan dengan It Yang Chi? Tokoh mana dari Xiao Lin Pai yang menjadi guru mu In Kong Tai Su yang mengajarkan kepada ku? Jawab Li Chin, ah, engkau mempunyai guru Ang Tok Moli dan In Kong Tai Su? Pantas saja engkau demikian lihai Coba ku lihat, bagaimana dengan pundakmu yang terpukul Chia Ho Nenek itu menghampiri dan melihat dari dekat Menyingkapkan baju di bagian pundak dan melihat betapa kulit pundak yang putih mulus itu ada tanda tapak jari hitam Akan tetapi gadis itu tidak merasakan apa-apa Engkau tidak merasa nyeri tanyanya Tidak, jawab Li Chin sambil menggeleng kepala Hebat, engkau sungguh hebat Bahkan Hektopsi yang tidak mampu melukaimu Dan engkau sama sekali belum mengeluarkan Ang Tok Chiang Tentu saja Chia Ho kalah olahmu Hahaha, apa yang kuku katakan, Nek? Adik Bu Li Chin adalah seorang dewi yang cantik jelita dan gagah perkasa Menurut penuturan Siongko, Chin Woi ini bahkan dapat melawan pengeroyokan ketiga pangcu dari Kim Topang Nenek Chia mengerutkan alisnya Hebat, aku jadi ingin sekali menguji ilmu silatmu dengan senjata Marilah layani aku sebentar Li Chin kata Nenek Chia sambil menyambar tongkat kepala naganya Ah, Nek, aku tidak berani Kata Li Chin yang kini menjadi ragu Apakah yang melukai ayahnya itu keluarga Chia atau bukan? Tapak tangan hitam itu sama Akan tetapi ayahnya keracunan hebat Dan jalan darahnya menjadi kacau Sedangkan pukulan Chia Ho tadi tidak begitu hebat Apakah karena Chia Ho tidak memukul dengan sepenuh tenaga Atau ada lain anggota yang lebih liai darinya? Agaknya Tin Siong lebih liai Juga Chia Ho tentu bukan penyerang ayahnya Karena dia sudah setengah tua Sedangkan Tin Siong masih muda Sesuai dengan keterangan ayahnya tentang si Kedok Hitam Akan tetapi agaknya Nenek Chia keras hati dan belum puas Kalau keinginannya tidak dituruti Marilah, Li Chin Perkenalan di antara kita belum akrab benar Kalau kita belum mengukur kepandayan masing-masing Tongkatku tidak akan melukaimu Jangan khawatir Chin Moi, jangan sungkan-sungkan Watak Nenek memang begitu Kalau ada sahabat baru Selalu ia ingin menguji kepandayannya Seru Tin Hon dengan gembira Akan tetapi, Nek Aku tidak melihat Chin Moi bersenjata Biar kuambilkan sebuah senjata untuknya Engkau menghendaki senjata apa, Chin Moi? Pedang, golok atau yang lain anak bodoh dan tolol Ia sudah mempunyai sebuah senjata yang ampuh Lihat di pinggangnya itu Yang mengkilap merah itu adalah sebatang pedang tipis yang ampuh Seru Nenek Chia Licin kagum akan ketajaman pandangan Nenek itu Dan karena bedesak Ia pun terpaksa mencabut pedang angcoa kiam dari pinggangnya Tampak sinar merah berkelebatan ketika gadis itu mencabut pedang Tin Hon bertepuk tangan memuji Wah, hebat bukan main pedangmu itu, Chin Moi? Tentu pedang itu tajam dan ampuh sekali Hati-hati, Chin Moi, jangan sampai engkau melukai Nenek Licin tersenyum Aku tidak akan melukainya, Hanko Harap jangan khawatir Licin ingin menyenangkan hati Nenek Chia yang dia harapkan masih akan suka memberi tanggapan dan pendapatnya tentang diri ayahnya sehingga akan lebih membuka rahasia si kedok hitam Ia berdiri sambil melintangkan pedang ular merah di depan dada, miringkan tangan kiri sebagai penghormatan dan berkata Silakan mulai, Nek Nenek Chia tidak sungkan seperti Chia Ho Setelah melihat Licin siap dan mempersilahkan ia maju Ia melangkah maju lalu berkata dengan tegas Sambutlah seranganku ini Tongkatnya menyambar dan mengeluarkan angin bercuitan Menyerang ke arah kepala Licin Gadis itu maklum akan dasyatnya serangan Secepat kilat mengelak dan melangkah maju Pedangnya berubah menjadi sinar keemasan menusuk ke arah dada Nenek Chia Nenek itu menggoyangkan tongkatnya sehingga menangkis dan bertemu dengan pedang angcoa kiam Teranggut bunga api berpijar dan Licin mendapat kenyataan betapa kuatnya Nenek yang usianya sudah lanjut itu Tangkisan tongkat kepala naga membuat tangan kanannya tergetar hebat Akan tetapi hal ini tidak membuat ia gentar Pedangnya sudah diputarnya bergulung-belung Menjadi segulung sinar keemasan yang menyambarnya-yambar dengan dasyatnya Kiam Hoat, ilmu pedang, bagus seru Nenek itu dan ia pun terpaksa mengikuti kecepatan gerakan lawan dan memutar tongkat melindungi dirinya sambil mencari lubang dan kesempatan untuk balas menyerang Terjadi pertandingan yang lebih menarik daripada tadi Sinar pedang emas dan sinar tongkat kehitaman bergulung saling desak Kalau dalam hal tenaga singkang mungkin Nenek itu lebih kuat dibandingkan Licin Namun dalam hal kecepatan gerakan, Nenek itu kalah jauh Hal ini membuat Nenek itu kewalahan Karena gerakan Ligin semakin cepat sehingga ia menjadi terdesak terus Agaknya Cia Tin Han tidak dapat mengikuti gerakan senjata mereka dan yang tampak hanya segulungan sinar emas dan hitam saling desak Dan ini merupakan pemandangan yang indah sekali Bagus, bagus sekali Chin Moi, Kiam Hoatmu bagus dan indah Pemuda itu berseru memuji dan bertepuk tangan Sementara itu Cia Ho memandang dengan alis berkerut karena dia dapat melihat betapa ibunya terdesak hebat Licin memang berusaha untuk mendatang kar kesan di hati Nenek itu tanpa menyinggungnya Maka ketika mendapat kesempatan, pedang ular merah berkelebat cepat dan ujung lengan baju kiri Nenek itu telah terbabat dan terpotong sedikit Licin meloncat jauh ke belakang dan mengangkat kedua tangan memberi hormat Nenek telah banyak mengalah, terima kasih Nenek Cia memandang ujung lengan bajunya dan ia mengangguk-angguk sambil tersenyum Hebat memang Ang Choa Kiam Sud dari Ang Tok Moli Pedang itu tentu yang disebut Ang Choa Kiam, bukan pengetahuan Nenek luas sekali, kata Licin sungguh-sungguh Tentu saja, Nenek memiliki banyak sekali pengalaman di dunia Kang O Engkau telah mampu menandingi tongkat Nenek, sungguh kepandayanmu hebat sekali, Chin Moi, ah, kalau Nenek bertanding sungguh-sungguh, akan sukarlah bagiku untuk menandinginya, jawab Licin Cia Ho, engkau boleh pergi, aku masih ingin berbincang-bincang dengan Licin Engkau boleh duduk mendengarkan, berandal Cia Ho memberi hormat lalu pergi dari situ meninggalkan Nenek Cia bertiga dengan Tin Hon dan Licin Setelah Cia Ho keluar dari pondok dan menutupkan kembali pintu depan, Licin lalu berkata, tadi aku bertanya kepada Nenek yang belum terjawab, yaitu bagaimana pandangan Nenek tentang Beng Cu dunia Kang O yang bernama Sotek Bun Kalau menurut Nenek, bagaimana kah wataknya, apakah dia seorang antek mancu atau kah bukan? Jelas dia antek mancu Ketika dia diangkat menjadi Beng Cu, pengangkatan itu direstui oleh Panglima Mancu, berarti disetujui oleh Kerajaan Mancu Ini saja membuktikan bahwa dia itu antek mancu yang ingin menguasai dunia Kang O agar lebih mudah diatur menurut kehendak Kerajaan Penjajah Sotek Bun Memang seorang pendekar yang telah merangkai sendiri ilmu pedangnya, berdasarkan ilmu silat Kunlun Pai karena dia memang seorang tokoh Kunlun Pai Akan tetapi, karena dia diangkat menjadi Beng Cu atas pilihan Kaisar Mancu, berarti dia antek mancu, kata Nenek Kya lagi sambil menoleh kepada cucunya Bagaimana pendapatmu, Tin Hon? Cucuku Tin Hon ini biarpun tidak pandai ilmu silat karena dia tidak pernah mau mempelajarinya, namun dalam hatinya dia seorang patriot sejati Tin Hon menghela nafas dan Li Chin memandang kepadanya dengan penuh perhatian Aku harus mengatakan bagaimana? Sotek Bun menjadi Beng Cu Kang O, akan tetapi juga diangkat oleh Kerajaan Mancu Kalau dia memang seorang yang membenci penjajahan, tentu dia tidak mau diangkat menjadi Beng Cu setelah disetujui oleh Kerajaan Mancu Dunia orang gagah seyogianya tidak dipengaruhi Kerajaan Penjajah, Li Chin mendengarkan penuh perhatian Ia dapat merasakan betapa dalam ucapan pemuda yang kadang bicara secara ugal-ugalan itu terdapat api semangat yang berkobar, seperti juga Nenek itu Nenek Kya menghela nafas panjang Memang sekarang ini terjadi perpecahan antara kalangan persilatan, bahkan partai-partai besar bersikap tidak acuh Ada segolongan pendekar yang seolah mendukung pemerintah Mancu karena kaisarnya yang dianggap baik, ada pula golongan yang anti penjajah Terus terang saja, keluarga kami termasuk golongan yang anti penjajah ini, dan kami bersedia mengorbankan segalanya dengan perjuangan bangsa yang ingin terbebas dari belenggu penjajahan Sikap keluarga Kya ini berdasarkan dendam karena suami dan dua orang anak nenek telah binasa oleh Kerajaan Mancu Li Chin bertanya Ah, tidak sama sekali jawab Nenek Kya Lama sebelum suami dan dua orang anakku gugur, kami sekeluarga sudah menjadi patriot-patriot sejati yang menentang penjajah Li Chin teringat akan pengalamannya 2-3 tahun yang lalu Ketika ia bersama Song Tian Li dan para pendekar lain membantu pasukan kerajaan untuk menumpas gerakan pemberontak Pangeran Tua atau Pangeran Teng Gilok yang bergabung dengan tokoh-tokoh sesat dunia Kang Ou Dan bersekongkol pula dengan perkumpulan-perkumpulan sesat seperti Pek Lian Pai dan para datuk sesat Ia juga teringat akan pengalamannya tadi ketika ia berada di taman ia mendengar pembicaraan antara Chia Ho dan Chia Bok dengan orang asing Jepang bernama Yasuki dan seorang panglima bernama Foa Chiang Kun Ia menduga bahwa kedua orang itu yang mewakili keluarga Chia agaknya bersekongkol dengan orang Jepang dan dengan panglima yang hendak mengadakan pemberontakan Aku pernah mendengar tentang pemberontakan kurang lebih 3 tahun yang lalu, yang dipimpin oleh Pangeran Teng Gilok yang bersekutu dengan para datuk sesat di dunia Kang Ou dan dengan perkumpulan seperti Pek Lian Pai, kemudian dihancurkan oleh pasukan pemerintah Bagaimana pendapat nenek tentang pemberontakan seperti itu? Itu bukan perjuangan membebaskan rakyat dari penjajahan Kin Hon yang menjawab, kalau yang memberontak itu seorang pangeran, maka hal itu hanya merupakan perebutan kekuasaan belaka Dan kalau pangeran itu berhasil, dialah yang akan menggantikan menjadi kaisar dan tetap saja rakyat dijajah orang mancu Perjuangan rakyat harus murni, berasal dari rakyat yang tidak sulih lebih lama lagi dipindas penjajah mancu Para datuk sesat dan penjahat hanya akan merusak perjuangan karena mereka ini bukan berjuang demi rakyat Melainkan berjuang untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri Kalau begitu, aku yakin bahwa para patriot seperti keluarga Chia tidak sudi bersekongkol dengan bangsa lain atau dengan pihak-pihak yang hendak mencari keuntungan pribadi Tentu saja kami tidak mau kata pula Kin Hon, akan tetapi Li Qin melihat nenek itu mengerutkan alisnya Li Qin, agaknya engkau tertarik sekali tentang perjuangan maka menghujani kami dengan pertanyaan-pertanyaan itu Sebetulnya apa sih maksudmu menanyakan semua itu? Pertanyaan nenek ini seperti sebuah serangan tiba-tiba yang membuat Li Qin terkejut Akan tetapi dengan tenang ia menjawab Nek, aku tertarik sekali akan sikap keluarga Chia yang sudah terkenal itu Maka aku menanyakan semua itu Dan bagaimana pendapatmu nenek Chia balas bertanya sambil matanya menatap tajam wajah Li Qin Aku setuju sekali pada dasarnya dengan semua pandangan keluarga Chia Jadi menurut pendapat nenek, para pendekar yang menjadi antek mancu harus dibasni atau dibunuh Setidaknya diberi peringatan dan pelajaran agar dia sadar dan tidak lagi menjadi antek mancu Sesungguhnya yang membuat kerajaan mancu sekarang ini kuat sekali dan sukar direbohkan adalah Karena banyaknya orang-orang gagah bangsa kita yang suka menjadi antek mereka Jawab nenek Chia dengan suara pasti dan tegas Timbul pula kecurigaan di hati Li Qin Dan kalau menurut pendapat nenek ini, ayahnya yang dianggap antek mancu juga perlu mendapat hajaran agar sadar dan tidak lagi mau menjadi antek mancu Dan agaknya ayahnya sudah mendapatkan hajaran itu Akan tetapi siapa yang melakukannya? Kecurigaannya condong kepada Tim Song yang agaknya memiliki ilmu kepandayan paling tinggi di samping kepandayan nenek Chia sendiri Akan tetapi, nenek, kalau kita menyerang para pendekar yang mendukung pemerintah kerajaan mancu Bukankah itu berarti kita menanam bibit permusuhan dengan para pendekar itu? Kita akan mendapat kesukaran sendiri karenanya Kita memberi peringatan dan hajaran kepada mereka secara diam-diam dan jangan sampai menimbulkan permusuhan Bagaimana caranya, nenek tergantung suasana dan keadaan Kenapa engkau seperti orang menyelidiki saja? Li Qin maaf, nenek Aku hanya ingin tahu dan ingin menambah pengalamanku yang dengkal Kami harap engkau masih tinggal beberapa lama di sini, Qin Moi Agar engkau boleh puas berbincang-bincang dengan nenek Agaknya kalian cocok sekali kata Tin Han sambil tertawa Besok aku harus melanjutkan perjalananku, Hanko Aku tidak mau mengganggu kalian lebih lama lagi Mengganggu? Tidak sama sekali, bahkan aku senang Andai kata engkau dapat terus tinggal di sini Engkau seorang gadis yang cerdik dan liai Engkau tentu akan dapat banyak membantuku Aih, nenek ini ada-ada saja Tidak mungkin aku tinggal di sini terus, kata Li Qin tersenyum Kenapa tidak mungkin? Kalau engkau menjadi cucu mantuku Tentu engkau akan tinggal di sini Terus kata nenek itu sambil menoleh kepada Tin Han Pemuda yang biasanya jenaka dan lincah itu Kini menundukan mukanya Li Qin juga merasa betapa mukanya panas Sungguh mengherankan Baru bergaul dengan Tin Han selama beberapa jam saja Ia sudah merasa menjadi sahabat baik pemuda itu Dan nenek ini juga baru bicara beberapa jam Sudah demikian akrab dengannya Padahal ia sudah bergaul dengan Tin Siung Lebih lama lagi akan tetapi Ia masih merasa asing dan sungkan kepada pemuda itu Pemuda yang amat halus budi dan sopan santun Sekarang aku harus mengasuh Karena besok pagi-pagi aku harus berangkat Selamat malam dan selamat tidur Li Qin bangkit berdiri dan keluar dari pondok Diikuti oleh Tin Han Tin Han mengantar Li Qin sampai kamarnya Sudah malam dan aku sudah mengantuk Hanku Selamat malam Selamat malam Qin Moi Tidurlah yang nyanyek dan jangan lupa Kalau mimpi bawalah aku dalam mimpimu Li Qin tersenyum malu-malu Dan ia merasa heran sendiri Mengapa pemuda itu mengeluarkan kata-kata seberani itu Dan ia tidak tersinggung Mungkin karena ucapan Tin Han Itu dilakukan sambil bergurau Seperti gurau antara dua kawan Yang sudah lama sekali berkenalan dan akrab Li Qin menutupkan daun pintu Dan mendengar langkah Tin Han meninggalkan kamarnya Akan tetapi ketika ia mendengar langkah lain Ia cepat menghampiri daun pintu Dan mengerahkan pendengarannya Untuk mendengar apa yang terjadi di luar kamarnya Awas, kau hante Kalau engkau berani mengganggunya Awas kau Li Qin mengenal suara bisikan itu Suara Chia Tin Song yang biasanya lembut Kini terdengar marah penuh ancaman Airh, airh, Siongko ini kenapa sih? Tiada hujan, tiada angin Gunturnya menyambar-nyambar Jawab Tin Han, juga berbisik Akan tetapi masih jenaka seperti biasanya Gila kau, jangan main-main Ia milikku, tau Aku yang menemukannya lebih dulu Setelah begitu terdengar langkah kaki menjauh Li Qin berdiri termenung Lalu perlahannya menghampiri pembaringan Dan merebahkan diri Masih termenung Ia terkesan sekali dengan percakapan Di luar kamarnya tadi Ia dapat mengerti dengan mudah Betapa Tin Song merasa cemburu Kepada Tin Han yang memang lebih akrab Dengan ia, bahkan memanggil adik dan kakak Padahal dengan Tin Song Ia masih memanggil saudara dan dipanggil nonabu Tin Song memperingatkan agar Tin Han tidak mengganggunya Berarti tentu agar jangan mendekatinya Tin Song menganggap ia miliknya Karena dia yang mengenalnya lebih dulu Bahkan yang membawanya ke tempat tinggal keluarga mereka Sikap Tin Song seperti ini sungguh di luar dugaannya Tin Song yang begitu lembut Begitu sopan Ternyata mempunyai niat buruk terhadap dirinya Hal ini membuat ia semakin tidak Enak untuk tinggal lebih lama di tempat itu Ia mengambil keputusan untuk besok pagi-pagi berpamit dan meninggalkan tempat itu Akan tetapi kecurigaannya terhadap Tin Song makin besar Agaknya, kalau benar anggauta keluarga Chia yang telah melukai Yahnya Maka Tin Song lah orangnya Malam itu Li Qin suka runtuk pulas Ia gelisah mengenangkan kembali apa yang telah dialaminya di rumah keluarga Chia Semua begitu rahasia Percakapan antara kedua paman dengan orang Jepang dan perwira itu Perbedaan sikap yang mencolok sekali antara Tin Song dan Tin Hon Kemudian Nenek Chia yang aneh itu Ia bahkan menaruh curiga bahwa kekalahan Nenek itu darinya memang sengaja Serangan pedangnya yang membabat putus ujung lengan baju Nenek itu terlalu mudah Padahal sebelumnya ia merasakan sendiri betapa lihainya tongkat Nenek Chia Andai kata ia dapat menang melawan Nenek itu pun pasti tidak akan terjadi secepat itu Agaknya Nenek itu memberi muka kepadanya dan sengaja mengalah Akan tetapi untuk apa ia melakukan hal itu Dengan hati mengandung penuh pertanyaan dan keraguan ini Akhirnya licin dapat pulas juga Kenapa engkau tergesa-gesa hendak pergi dari sini Busio Chia tanya Chia Kun ketika licin pada keesokan harinya Pagi-pagi berpamit darinya Istrinya juga menahan Tinggallah beberapa lama lagi di sini Katanya Chia Kun Terima kasih atas kebaikan paman dan bibi Akan tetapi aku masih mempunyai banyak sekali urusan yang harus Kuselesaikan Maka terpaksa aku harus pergi hari ini Maafkan aku Licin berkeras Nonabu Aku sungguh mengharapkan agar Rengka suka tinggal beberapa hari lagi di sini Kami semua mengharapkan begitu Kata pula Tin Song yang berada di ruangan itu Suaranya tetap lembut dan sikapnya sopan Akan tetapi sepasang matanya memandang licin dengan penuh harapan Tidak bisa, Saudara Tin Song Aku harus pergi hari ini dan banyak terima kasih atas kebaikanmu dan semua keluarga mu yang telah menerimaku sebagai seorang tamu dan sahabat Hem, kalau Nona bersikeras dan masih banyak urusan yang harus diselesaikan Terpaksa kami tidak dapat menahanmu Perkenankan kami memberi seekor kuda yang baik untukmu Agar Rengkau dapat melakukan perjalanan dengan cepat dan tidak melelahkan Terima kasih, paman Akan tetapi aku sudah terbiasa melakukan perjalanan dengan jalan kaki Aku tidak biasa menunggang kuda Licin memberi alasan untuk menolak Cia kun menghela nafas Baiklah, kalau begitu kami mengaturkan selamat jalan Selamat jalan, Nona Bu Katanyanya Cia kun Licin mengangkat kedua tangan ke depan dada memberi hormat kepada suami istri Cia kun Kemudiannya menalikan buntalan pakaiannya di punggung dan berkata Aku hendak berpamit kepada Nenek Cia lebih dulu Mari kuantarkan, Nona Bu Kata Tin Siong Tidak usah, Saudara Tin Siong Aku sudah mengenal Nenek Cia dengan baik dan tahu jalan menuju pondoknya Selamat tinggal Licin lalu keluar dari ruangan itu Masuk ke taman dan melangkah cepat ke arah pondok Nenek Cia Pondok itu tampak sunyi saja Apakah Nenek Cia belum bangun dari tidurnya? Selagi ia berdiri depan pintu pondok dengan ragu Terdengar suara riang dari samping pondok Selamat pagi, Chin Moi Wah, pagi-pagi benar engkau sudah berkunjung kepada Nenek Apakah ada keperluan yang amat penting tidak, Hanko? Aku hanya ingin berpamit dari Nenek Cia Aku harus pergi melanjutkan perjalananku pagi hari ini Ah, engkau hendak pergi sekarang? Habis, aku bagaimana? Chin Moi apanya yang engkau bagaimana? Hanko tanya Licin sambil menatap wajah itu penuh selidik Kalau pemuda itu hendak merayunya, tentunya akan mendamperatnya Akan tetapi Tin Hon tidak merayu Melainkan berkata dengan serius Kalau engkau pergi begini terburu-buru Bagaimana dengan aku? Aku telah mendapatkan seorang sahabat yang amat menyenangkan dan akrab Dan tiba-tiba saja engkau pergi begitu saja Hanya tinggal di sini selama sehari? Aku akan kehilangan engkau, Chin Moi Aku masih mempunyai banyak urusan yang harus ku selesaikan, Hanko Maka, aku tidak dapat tinggal lama-lama di sini Maaf, aku hendak berpamit dari Nenek Chia Tin Hon mengetuk pintu pondok itu Nek, Nenek, aku datang bersama Chin Moi Anak berandal, engkau baru saja keluar dari sini Sekarang ada apa lagi ribut-ribut? Masuk saja, pintunya tidak terkunci Tin Hon mendorong daun pintu itu dan masuk bersama Licin Ketika melihat Licin, Nenek yang sudah duduk di atas kursinya itu kelihatan heran Licin, sepagi Ini, engkau Sudah Berkunjung Duduklah Terima kasih, Nek Aku datang hanya untuk berpamit Aku terpaksa harus pergi pagi ini karena masih banyak persoalan yang harus ku selesaikan Nenek itu membelalakan matanya Engkau hendak pergi sekarang? Kukira, kuharap, engkau akan lebih lama tinggal di sini Syukur kalau untuk seterusnya menjadi anggota keluarga kami Licin, berapa usiamu tahun ini ditanya begitu? Licin menjadi gelagapan Akan tetapi karena yang bertanya seorang nenek Ia menjawab juga, 19 tahun lewat Nek bagus Aku baru saja mendengar bahwa Tin Syong amat menyukaimu Dan kalau engkau setuju Wah, Nek Tidak enak membicarakan hal itu dengan Chin Moi Kata Tin Han mencela Licin merasa tidak enak sekali dan dengan bersyukur ia memandang kepada Tin Han yang menolongnya dari pertanyaan yang membuatnya amat jengah itu Terima kasih atas segala kebaikanmu, Nek Akan tetapi aku harus pergi sekarang juga, memenuhi tugas yang harus kulaksanakan Selama tinggal, Nek dan sekali lagi terima Kasih atas segalanya, ia mengangkat kedua tangan depan dada untuk memberi hormat Nenek itu mengetuk-ngetukan tongkatnya di atas lantai dan menghela nafas panjang Sungguh sayang sekali Kalau saja aku bisa mendapatkan seorang seperti engkau yang membantuku, akan senanglah rasa hatiku Akan tetapi karena engkau harus melaksanakan tugas, apa boleh buat Hati-hati dalam perjalananmu, Licin Dan kalau engkau kebetulan lewat di daerah ini, jangan lupa singgah ke sini Baik, Nek, selamat berpisah dan selamat tinggal, selamat jalan Licin keluar dari pondok itu dan ternyata Tin Han mengikutinya Baru ia teringat bahwa ia belum pamit dari pemuda ini Tidak usah engkau mengantarkan aku, Han Ko Aku tidak mengantarkan, Chin Moi Hanya aku teringat bahwa aku kemarin hendak meminjam sulingmu sebentar dan belum juga kau berikan Aku ingin memainkan sebuah lagu dengan sulingmu sebelum engkau meninggalkan tempat ini Mari kita duduk di bangku sana dan pinjamkan sulingmu sebentar padaku Boleh, kan mana bisa Licin menolak permintaan yang sederhana itu Maka ia pun mengikuti pemuda itu duduk di bangku taman dan menyerahkan suling yang terselip di pinggangnya Tin Han menerima suling itu dan mencobanya Setelah dia merasa cocok dan dapat memainkannya Dia lalu mulai meniup suling itu sambil berdiri Licin mengamatinya sambil duduk dan tak lama kemudian terdengarlah bunyi suling yang mengelun naik turun dengan merdunya Ternyata pemuda itu memang pandai bermain suling Lagu yang dimainkannya asing bagi Licin Akan tetapi ia dapat merasakan keindahan lagu itu Dan terseret hanyut oleh suara suling yang mendayu-dayu Suara suling itu seolah menghanyutkan ke dalam lautan yang berombak-ombak dan menyenangkan Akan tetapi ada pula perasaan yang menyentuh hatinya dan menimbulkan keharuan Karena ia seperti dapat menangkap suara rintihan atau tangis dalam tiupan suling itu Setelah Tin Han menghentikan tiupannya Segera suasananya menjadi sunyi sekali dan gemas suara itu masih ternyiang di telinga Wah, tiupan sulingku jelek Engkau yang kemana-mana membawa suling tentu dapat bermain suling lebih bagus Maukah engkau rena mainkan satu dua buah lagu untukku sebelum engkau pergi? Hitung-hitung untuk kenangan dan peninggalan darimu Dapatkah ia menolak permintaan seperti itu? Li Qin tersenyum mendengar ucapan itu dan menerima suling dari tangan pemuda itu Sebelum menyerahkan suling itu Tin Han lebih dulu menggosok-gosok bagian tiupan suling itu dengan ujung bajunya Baru dah menyerahkannya kepada Li Qin Pada saat itu Li Qin hendak memamerkan kepandainya Ia tahu bahwa kalau ia hanya menyanyikan lagu dengan sulingnya Ia tidak akan mampu menandingi kepandain Tin Han bermain suling Ia harus memperlihatkan yang lebih dari sekedar meniup suling untuk memainkan sebuah lagu Li Qin membawa suling ke mulutnya dan mulailah meniup suling itu Suara melengking-lengking terdengar naik turun Nadanya meliuk-liuk Akan tetapi tak dapat dikatakan sebagai permainan suling yang merdu Bahkan menyakitkan telinga Tin Han mengerutkan alisnya dan berusaha mengikuti irama suling Akan tetapi dia tidak dapat Dia sama sekali tidak mengerti dan tiupan suling itu menyakitkan telinganya Seperti ditiup oleh seorang yang Sama sekali tidak pandai bermain suling Tiba-tiba hidungnya mencium bau yang keras dan amis Ketika ia memandang ke kanan kiri mencari-cari Matanya terbelalak karena dia melihat banyak sekali ular besar kecil bergerak Menghampiri tempat itu dan tak lama kemudian tempat itu sudah diketung oleh puluhan ekor ular yang mengangkat kepala mereka dan mengayun-ayun kepala seperti menari Ular besar kecil beraneka macam dan banyak diantara mereka yang berbisa Biarpun ular-ular itu tidak menyerang Namun Tin Han menjadi ketakutan dan dia menghampiri Li Qin lalu berdiri di belakang gadis itu sambil berseru Chinmoy, tiupan sulingmu mengundang datangnya banyak ular Tiupan sulingku jelek, hanya dapat menyenangkan ular-ular Nah, selamat tinggal, Hanko Aku akan membawa pergi semua ular ini agar jangan mengganggumu Li Qin melangkah maju sambil memainkan sulingnya Ular-ular itu membuka kepungan dan mengikuti Li Qin Menggelesar mengikuti jejak kaki Li Qin menjadi deretan panjang Setelah gadis itu tidak tampak lagi Tin Han menjatuhkan diri duduk di atas bangku Wajahnya masih pucat Dewi ular, darah itu Dewi ular, bisiknya lirih Setelah tiba di luar taman Li Qin menghentikan tiupan sulingnya dan mengusir semua ular itu Sehingga mereka merayap ke sana-sini, kembali ke asal masing-masing Tiupan suling itu tadi memanggil dan mendorong semua ular yang berada di daerah itu Untuk keluar dari liangnya dan berdatangan ke taman itu Ia tidak segera keluar dari kota Huichu Melainkan berpura-pura mencari keterangan tentang tempat tinggal Jitai Jin dan Un Chiang Kun Bukan mencari tahu tempat tinggal mereka saja Juga ia menyelidiki dengan bertanya kepada penduduk di kota itu Orang-orang macam apakah adanya dud pejabat itu Apakah mereka sewenang-wenang dan menindas rakyat? Apakah mereka merupakan dua orang pejabat yang korup dan menggunakan kekuasaannya untuk memaksakan kehendak mereka? Hasil penyelidikannya membuat Li Qin mengerutkan alisnya Kedua orang pejabat itu adalah orang-orang yang disukai rakyat Jitai Jin adalah seorang kepala daerah yang bijaksana Tidak pernah memeras penduduk Mengumpulkan pajak sebagaimana mestinya Yang berpenghasilan besar dikenakan pajak besar Yang kecil dikenakan pajak kecil Bahkan yang tidak mampu sama sekali tidak diharuskan membayar pajak Juga dia telah mengadakan pembangunan-pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat Hasil pemungutan pajak dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan jalan, jembatan dan lain-lain Juga tangannya terbuka untuk menolong mereka yang hidupnya miskin Di waktu musim paceklik di mana sawah ladang kurang menghasilkan Dia pun membagi-bagi bahan makanan kepada rakyat di ancam kelaparan Pendeknya, Jitai Jin adalah seorang pembesar yang amat baik Ketika ia menyelidiki tentang Unciangkun, hasil penyelidikannya pun sama saja Unciangkun adalah seorang panglima yang adil Dia melarang keras anak buahnya mengganggu rakyat Sedikit saja anak buahnya melanggar, tentu akan dihukum berat Juga, berkat sikap tangan besi yang dilakukan Unciangkun terhadap para penjahat Di daerah itu menjadi bersih dari kejahatan atau jarang terjadi kejahatan Para gerombolan perampok tidak berani memperlihatkan gerakan mereka di sekitar daerah itu Dan orang-orang merasa takut untuk melakukan kejahatan karena sikap yang bengis dari Unciangkun ini Bahkan semua rakyat tahu belaka betapa Unciangkun menggunakan pasukannya Untuk membersihkan pantai timur dari gangguan para bajak laut dan perampok dan yang terdiri dari orang-orang Jepang Licin tertegun setelah mendapatkan keterangan tentang kedua orang pejabat itu Orang-orang yang demikian baiknya terhadap rakyat malah hendak dibunuh atau disinkirkan oleh Chiaho dan Chiabo yang bersekutu dengan orang Jepang bernama Yasuki dan panglima bernama Foa Chiaankun itu Dan menurut percakapan mereka yang sempat ia dengar Yang mengusulkan untuk membunuh kedua orang pejabat yang baik itu adalah Nenek Chia Agaknya, semua orang yang menjadi pejabat kerajaan Manchu adalah musuh yang harus dibunuh Apalagi kalau mereka itu menentang usaha pemberontakan terhadap pemerintah Agaknya keluarga Chia itu adalah segolongan orang yang menganggap bahwa semua orang yang bekerja di bawah pemerintahan Manchu adalah penghianat yang harus dibunuh Dan untuk itu, keluarga Chia tidak segan-segan untuk bekerja sama dengan orang Jepang dan dengan panglima yang agaknya hendak berhianat dan memberontak Kalau begitu, apa bedanya gerakan mereka dengan gerakan mendiam pangeran Teng Gilok yang memberontak dibantu oleh golongan sesat dan bersekongkol dengan perkumpulan-perkumpulan jahat seperti Pek Lian Pai dan yang lain-lain Li Chin teringat akan percakapan antara Chia Ho dan Chia Bok dengan orang Jepang Yasuki dan Foa Chiaankun Jelas bahwa mereka itu bermaksud hendak membunuh Un Chiaankun dan Jitai Jin, akan tetapi menurut percakapan Mereka itu, kedua orang pejabat ini dilindungi oleh pengawalan yang ketat Apa artinya pengawal yang ketat kalau bertemu dengan keluarga Chia yang demikian lihai? Ia menjadi tidak enak dan juga muncul harapan di benaknya Siapa tahu keluarga Chia akan munculkan si kedok hitam untuk membunuh kedua orang pejabat itu Mungkin si pembunuh menggunakan kedok hitam agar tidak dikenal siapa dia Satu di antara kedua orang pejabat yang benar-benar terancam adalah Jitai Jin Bagaimanapun juga, Un Chiaankun yang juga tinggal di Hui Chu adalah seorang panglima dan tentu pengawal yang melindunginya jauh lebih kuat Setelah berpikir demikian, Li Qin mengambil keputusan untuk melakukan pencegatan dan diam-diam melindungi Jitai Jin dengan harapan untuk dapat bertemu dengan si kedok hitam yang mungkin malam itu akan berusaha untuk membunuh Jitai Jin Malam itu hawanya dingin sekali Bulan tampak muncul sepotong dan angin berhembus dari bukit Hang San, mendatangkan hawa yang dingin sehingga jarang ada orang mau keluar pada malam hari itu Setelah malam larut, sesosok bayangan berkelebat di dalam pekarangan rumah Jitai Jin dan bayangan itu bersembunyi di balik sebatang pohon yang tumbuh di pekarangan itu Bayangan itu adalah Li Qin Dari tempat sembunyinya itu ia dapat mengamati seluruh gedung sehingga kalau ada gerakan yang mencurigakan datang dari luar, tentu ia akan melihatnya Dengan mudah tadi ia dapat melewati para penjaga yang berada di gardu penjagaan Ada belasan orang penjaga di situ dan dengan bergantian mereka mengadakan perondaan mengelilingi gedung Li Qin merasa yakin bahwa di sebelah dalam gedung tentu terdapat pengawal lagi Akan tetapi, ia tahu bahwa kalau yang menyelingap masuk orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, hal itu tidak akan Sukar dilakukan, buktinya, ia sendiri dapat menyelingap memasuki pekarangan tanpa diketahui para penjaga di luar Li Qin melihat betapa janggal ia berada di situ, seolah ia hendak melindungi Ji Tai Jin yang tidak dikenalnya bahkan tidak pernah dilihatnya Tidak, pikirnya Ia berada di situ sama sekali bukan untuk melindungi Ji Tai Jin dari marah bahaya, melainkan untuk menangkap si kedok hitam Kalau benar seperti dugaan dan harapannya dia akan muncul malam ini di tempat itu Juga ia harus menentang kalau ada orang hendak membunuh Ji Tai Jin yang sudah diselidiki keadaannya itu Seorang pejabat bijaksana seperti Ji Tai Jin berhak mendapatkan perlindungan dari orang-orang gagah Dan orang yang hendak membunuhnya, apapun alasannya adalah seorang yang picik dan tidak mementingkan rakyat jelata Malam telah larut dan lewat tengah malam ketika tiba-tiba Li Qin melihat bayangan hitam berkelebar tak jauh di depannya Jantungnya berdebar tegang Inilah agaknya orang yang ditunggu-tunggunya Inilah si calon pembunuh itu dan mungkin sekali inilah si kedok hitam Dalam kegelapan malam yang hanya remang-remang diterangi bulan sepotong Dia tidak dapat melihat apakah orang itu berkedok atau tidak Hanya tampak olehnya sesosok tubuh yang sedang perawakannya Li Qin cepat bergerak membayangi orang itu Ketika tiba di dekat gedung di mana tergantung sebuah lampu yang cukup terang Baru dilihatnya bahwa bayangan itu memang berkedok hitam Jantung dalam dada Li Qin berdegup keras Ternyata dugaannya benar Yang hendak membunuh Ji Tai Jin adalah si kedok hitam Orang yang pernah menyerang dan melukai ayahnya Orang yang dicari-carinya Bayangan itu melompat ke atas genteng dengan gerakan ringan dan gesit sekali Li Qin tidak membiarkan orang itu Pergi dan ia pun melompat dengan cepat Bahkan langsung turun di depan si kedok hitam itu Si kedok hitam terkejut melihat Li Qin tahu-tahu berada di depannya Dia menggerakkan tangan memukul dan hawa pukulan yang dahsyat menyambar ke arah Li Qin Darah perkasa ini dengan mudah mengelak dan sebelum ia dapat membalas Orang itu sudah melompat turun lagi dari atas genteng dan melarikan diri Hendak lari ke mana kau Li Qin berseru dan melompat turun pula Terus melakilikan pengejaran Para penjaga ini melihat ada dua bayangan yang berkejaran Mereka berteriak-teriak dan beramai melakukan pengejaran pula Akan tetapi sebentar saja dua orang bayangan hitam itu telah lenyap dan mereka tidak tahu harus mengejar ke mana Sementara itu, Li Qin mengerahkan ilmunya berlari cepat dan ia dapat membayangi si kedok hitam yang lari keluar kota Di luar pintu gerbang kota, di padang rumput yang luar, Li Qin hampir dapat menyusul orang yang dikejarnya Tiba-tiba orang berkedok itu yang merasa tidak akan dapat lari dari Li Qin Menghentikan larinya dan membalikan tubuhnya menghadapi Li Qin Mereka kini berdiri saling berhadapan dan di bawah sinar bulan sepotong Li Qin dapat melihat bahwa melihat perawakannya Orang itu masih muda dan ia memakai sebuah kedok hitam yang menutupi wajahnya Sobat, apa maksudmu mengejar aku? Aku tidak mempunyai urusan sama sekali denganmu akan Tetapi aku mempunyai urusan yang amat besar denganmu Kata Li Qin sambil tersenyum mengejek Orang berkedok itu kelihatan gelisah Apa kau hendak mengatakan bahwa engkau melindungi orang seperti Ji Qin itu Melindungi seorang pejabat baik seperti Ji Qin juga menjadi kewajiban sebagai seorang pendekar Akan tetapi ada lain urusan yang harus diselesaikan di antara kita Apa urusan itu engkau tentu tidak lupa bahwa engkau pernah menyerang Beng Cu So Tek Buni Hang San Dan melukainya dengan pukulan merontokkan jalan darah yang bertapak tangan hitam benar Aku pernah menyadarkannya bahwa dia telah menjadi Beng Cu yang dipilih oleh kerajaan Man Cu Dia menjadi antek penjajah Apa urusannya dengan engkau Jahanam? Ayahku adalah seorang gagah, seorang jantan sejati yang tidak akan sudi menjadi antek penjajah Yang mengangkatnya bukan pemerintah kerajaan, melainkan orang-orang gagah di dunia Kang O Kalau pemerintah menyetujui pengangkatan itu, bukan berarti bahwa dia lalu menjadi antek penjajah Sekarang, engkau telah melukai ayah, maka aku sengaja datang mencarimu untuk membuat perhitungan Lihat serangan Ku Licin tidak memberi kesempatan lagi kepada si kedok hitam untuk menjawab dan ia sudah menyerang dengan pukulan Ang Tok Chiang Si kedok hitam agaknya terkejut mendengar bahwa Licin adalah putri So Tek Bun Dia mengelak dengan cepat sekali dan membalas serangan gadis itu dengan tidak kalah dasyatnya Segera terjadi pertandingan di malam sunyi itu tanpa disaksikan oleh siapapun Mereka saling serang dengan cepat dan dasyatnya Wu-u-u-u si kedok hitam menyerang dengan pukulan telapak tangan yang sudah berubah menghitam Dan Licin sengaja memapaki pukulan itu dengan telapak tangan merah karena ia sudah menggunakan Ang Tok Chiang Des hebat sekali pertemuan dua telapak tangan itu dan keduanya terdorong ke belakang beberapa langkah Ternyata tenaga mereka seimbang dan mereka sudah saling serang lagi Licin mendapat kenyataan bahwa ilmu kepandayan orang ini tidak kalah dibandingkan Nenek Chia Dan ia yakin orang ini bukan Nenek Chia, jauh lebih gesit dibanding Nenek Chia yang sudah agak lambat gerakannya Orang ini benar-benar merupakan lawan yang tangguh dan Licin tidak merasa heran bahwa ayahnya terkena pukulannya Walaupun ayahnya juga mampu melukai lengan kanannya Juga ia maklum bahwa pukulan telapak tangan hitam dari orang ini jauh lebih hebat dibandingkan pukulan yang serupa dari Chia Ho Pukulan Chia Ho tidak dapat melukainya, akan tetapi pukulan orang berkedok ini demikian hebat sehingga mampu menandingi pukulan Ang Tok Chiang darinya Sudah seratus jurus lewat dan mereka masih standing, tidak ada yang mendesak atau terdesak Masih sama-sama saling serang dengan dasyatnya Hati Licin menjadi penasaran dan mulailah ia mengeluarkan ilmunya yang hebat, yaitu Etiang Chi Diserang dengan ilmu ini, si kedok hitam nampak terkejut sekali Nyaris tubuhnya terkena totokan yang dasyat itu Dia terpaksa melompat jauh ke belakang untuk menghindarkan diri dan agaknya dia jerih menghadapi Etiang Chi Maka dia lalu membalikan tubuhnya dan lari mendaki bukit Orang Chia, engkau hendak lari kemana teriak Licin sambil melompat dan lari mengejar Akan tetapi tak lama kemudian orang berkedok itu melompat memasuki hutan di lareng bukit itu dan Licin kehilangan jejaknya Di dalam hutan itu amat gelapnya, sinar bulan yang hanya remang-remang itu terhalang daun pohon sehingga di bawahnya gelap sekali Maklum bahwa mengejar lawan dalam kegelapan itu merupakan perbuatan yang berbahaya sekali Licin keluar lagi dari hutan dan tidak melakukan pengejarannya Awas engkau, besok akan kubuka kedokmu katanya sambil menuruni lareng bukit itu Pikirannya sudah bulat Orang itu pasti seorang di antara keluarga Chia Benar sekali kemungkinannya bahwa dia adalah siatin siong Orang berkedok itu lebih lihai dari Chia Ho, juga lebih gesit dari nenek Chia Siapa lagi kalau bukan Chia Tin Siong? Tin Hon? Ah, tidak mungkin sama sekali Si berandal itu hanya lincah dan jenaka dalam sikap dan ucapannya Akan tetapi sama sekali tidak mengerti ilmu silat Tidak ada orang lain kecuali Chia Tin Siong Kecuali kalau ada orang lain kelari anggota keluarga Chia yang belum pernah diternuinya Ia mengambil keputusan untuk besok pagi mendatangi keluarga Chia dan menuntut agar si kedok hitam keluar menemuinya Oot Noo Oot Pada keesokan harinya, setelah mandi dari berganti pakaian, Licin meninggalkan kamarnya di hotel dan segera berangkat menuju rumah kediaman keluarga Chia Sikapnya dingin dan ia mengambil keputusan untuk memperlihatkan sikap yang dingin dan sungguh-sungguh, tidak seperti kemarin ketika ia menjadi tamu di keluarga itu Ketika ia tiba di pekarangan depan rumah itu, ia disambut oleh seorang pelayan pria yang sedang menyapu di beranda Pelayan itu cepat menyambutnya dengan hormat dan ramah Ah, Sio Chia telah kembali Silakan duduk, Nona Saya akan memberitahukan kedatangan Nona, tidak perlu Aku hanya perlu bertemu dengan saudara Chia Tin Siong Suruh dia keluar menemuiku kata Licin dengan ketus Setelah yakin bahwa si kedok hitam adalah anggota keluarga Chia, sikapnya menjadi ketus karena ia menganggap keluarga itu sebagai musuhnya Dengan heran dan terkejut pelayan itu mengangguk-angguk lalu memasuki rumah gedung itu Tak lama kemudian muncul seorang pemuda dari daun pintu dan Licin menjadi serba salah karena yang muncul bukan Tin Siong, melainkan Tin Hon Hai, selamat pagi, Chin Moi Silakan duduk, mengapa berdiri saja? Apakah Hengka sudah mengambil keputusan untuk tinggal di sini beberapa lamanya? Syukurlah kalau begitu, karena sejak engkau pergi, aku merasa kesepian dan kehilangan sekali sambut pemuda itu dengan wajah riang dan suara gembira Akan tetapi Licin memandang kepadanya dengan sinar maturingin dan tak acuh akan sambutan yang ringan itu Tidak perlu lagi ia beramah-tamah dengan adik dari musuhnya Saudara Chia Tin Hon, aku tidak mempunyai urusan dengan engkau Sebaiknya engkau panggilkan Chia Tin Siong ke sini, karena dengan dialah aku mempunyai urusan penting lo Ada apakah ini? Mengapa engkau marah-marah dan sikapmu bermusuhan, Chin Moi? Apakah kesalahanku? Kalau memang aku telah membuat kesalahan kepada Darnu, ampunkanlah kesalahanku itu Chin Moi pemuda itu tidak berkelakar, melainkan mengatakan ucapan itu dengan sikap bersungguh-sungguh Sudah aku tidak mau bergurau denganmu Panggilkan kakakmu Chia Tin Siong itu atau aku akan mencarinya sendiri ke dalam pada saat itu Dari dalam pintu muncul Chia Tin Siong Seperti biasa, pakaian pemuda tampan dan gagah ini rapi Dan sikapnya lemah lembut ketika dia tiba di situ dan berhadapan dengan Licin Ah, nona bu, selamat pagi, apakah ada sesuatu yang dapat kani lakukan untukmu Chia Tin Siong? Tidak perlu bermain sandiwara lagi Engkau adalah si kedok hitam, bukan? Si kedok hitam yang semalam berusaha membunuh Jitai Jin Lalu bertanding dengan aku dan melarikan diri Chia Tin Siong membelalakan matanya lalu mengerutkan alisnya Apa yang kau maksudkan, nona bu? Aku tidak mengerti Siapakah yang kau maksudkan dengan si kedok hitam itu hem? Tidak perlu berpura-pura bodoh Kedokmu sudah terbuka sekarang Aku tahu bahwa engkau lah orangnya yang menyanar sebagai kedok hitam Dan yang dulu menyerang dan melukai ayahku Sotek Bu di Hong San Dan yang semalam hendak menyerang Jitai Jin Hayo, sekarang ku tantang engkau untuk membuat perhitungan atas perbuatanmu Menyerang ayahku di Hong San dulu Chia Tin Siong menghela napas panjang dan menatap wajah licin penuh perhatian Engkau salah duga, nona Aku sama sekali tidak pernah menyamar sebagai kedok hitam Dan tidak pernah bertemu dengan Beng Chusotek Bun Kemarin malam aku pun tidak keluar dari rumah dan tidak berpenuh denganmu Apalagi sampai bertanding Engkau salah sangka, bahkan aku terkejut Mendengar bahwa engkau putri Beng Chusotek Bun Bukankah engkau sibuk pada saat itu Keluarlah Chia Kun, Nyonya Chia Kun, Chia Hok, Chia Pok dan juga Nenek Chia Mereka mendengar suara ribut-ribut di luar gedung dan segera keluar Eh, licin Engkau kembali dan apa tadi ribut-ribut tentang Beng Chusotek Bun Nek, nona bu ini ternyata adalah putri Beng Chusotek Bun Kata Tin Hon Pantas ilmu kepandainya tinggi sekali Ya Nek dalam keadaan setegang itu Tin Hon masih memuji-muji licin Hem, bukankah engkau sibuk, licin Tanya Nenek Chia Jangan-jangan ia malah bukan bernama licin Sambung Tin Hon ragu Namaku adalah Solicin Aku mengaku bernama Margabu Karena aku hendak menyelidiki si kedok hitam Yang telah menyerang dan melukai ayahku Si kedok hitam itu menggunakan telapak tangan hitam Yang disebutnya pukulan merontokkan jalan darah Karena mendengar bahwa keluarga Chia memiliki ilmu tapak tangan hitam Yang disebut Hektok Chiang Maka aku melakukan penyelidikan ke sini Dan menggunakan sibuk agar jangan dicurigai Dan semalam aku melihat si kedok hitam Hendak membunuh Jitai Jain dan telah bertanding dengan aku Akan tetapi dia melarikan diri Si kedok hitam semalam juga sudah mengaku bahwa Dialah yang lukai ayahku Siapa lagi orangnya kalau bukan Chia Tin Song? Maka, hayo, aku tantang Chia Tin Song Untuk membuat perhitungan atas apa yang dialakukan terhadap ayahku Aku bukan si kedok hitam Aku tidak pernah menyamar sebagai si kedok hitam dan tidak pernah menyerang Beng Cu So Tek Bun kata Chia Tin Song penasaran Licin, percayalah, di sini tidak ada si kedok hitam Kata nenek Chia Nona So Licin, Tin Song tidak berbohong Dia tidak pernah menyamar sebagai si kedok hitam dan kami semua tidak pernah mengenal si kedok hitam Harap Nona jangan menuduh seperti itu Hem, coba jawab Apakah keluarga Chia tidak mempunyai niat untuk menentang Jitai Jin? Bukankah keluarga Chia membenci Jitai Jin sambil bertanya begitu? Licin mengerling ke arah Chia Ho dan Chia Bok Hal itu tidak aneh? Licin, kata nenek Chia Kami membenci semua orang Hon yang telah menghambakan diri kepada Kaisar Penjajah Maka tentu saja kami membenci Jitai Jin dan berniat hendak membunuhnya kembali Licin bertanya, sekali ini menatap wajah nenek itu Nenek Chia menghela napas panjang Sesungguhnya lah, hatiku akan senang kalau melihat antek-antek Penjajah Manju itu mati terbunuh Nah, sudah jelas sekarang dan aku bukan menuduh tanpa dasar Semalam aku melihat sendiri si kedok hitam hendak membunuh Jitai Jin dan dia mengaku telah menyerang ayah Juga kalian semua tidak senang kepada ayahku yang kalian tuduh sebagai antek Manju, bukan? Sudah cocok semua, dan aku tetap menantang Chia Tin Song si kedok hitam untuk membuat perhitungan Wajah Tin Song menjadi merah Aku sungguh menyesal sekali akan sikap renu ini, Nona Sungguh sayang, sebetulnya aku amat suka kepadamu dan kini engkau menantangku Kalau engkau menantangku sebagai si kedok hitam, aku tidak akan melayani karena aku bukan si kedok hitam Akan tetapi kalau engkau menantangku sebagai Chia Tin Song, demi nama dan kehormatan keluarga Chia, terpaksa aku melayani Muli Chin sudah yakin sekali bahwa si kedok hitam adalah Chia Tin Song Maka ia pun berkata dengan tegas, baik, aku menantang Chia Tin Song untuk menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang dalam sebuah pertandingan satu lawan satu Ini bukan karena aku takut dikeroyok, biarpun dikeroyok, untuk membalaskan sakit hati ayahku, akan ku hadapi juga Setelah berkata kelemikian, Li Chin sudah mencabut Tang Chia Tin Song dan melompar ke tempat yang luas di halaman itu Sebetulnya Tin Song amat tertarik dan sudah jatuh hati kepada gadis ini Akan tetapi sekali ini, kehormatan keluarga Chia menjadi taruhan Kalau dia menolak tantangan, berarti dia takut dan keluarga Chia akan menjadi rendah karenanya Kalau tidak melawan, sebetulnya dia tidak ingin bermusuhan dengan gadis yang mempesonakan hatinya itu Dia lalu memandang kepada ayah dan neneknya Ayahnya menghela nafas dan menganggukkan kepalanya Nenek Chia memukul-mukulkan tongkatnya ke atas tanah Tin Siong, ingat, ini hanya pibu biasa, bukan karena kebencian kedua pihak Li Chin, harap engkau ingat bahwa seorang pendekar tidak mau melukai atau membunuh orang yang belum diketahui benar kesalahannya Nek, bagaimana kalau aku saja yang maju menandingi Chimboi? Kalau bertanding denganku, aku percaya dia tidak akan mau melukai aku, karena aku tidak berdosa apa-apa Aku khawatir Siong, kau akan terluka parah olehnya Chia kun membentak Diam kau, Tin Hon berandal, aku tahu hatimu penuh keberanian Akan tetapi sayang engkau selalu membenci ilmu silat sehingga melawan seorang biasa saja engkau tidak akan menang Bagaimana harus melawan Li Chin Chela Nenek Chia? Biar ku lawan Chimboi? Makin cepat aku kalah semakin baik, agar hatinya puas, kata pula Tin Hon Sekali lagi, Chia Tin Siong Aku yakin bahwa engkau lah si kedok hitam yang telah melukai ayahku dan aku tantang engkau untuk bertanding melawan aku Apakah engkau hanya seorang pengecut yang hendak menyembunyikan diri di balik kedok Kemudian tidak berani menghadapi tantanganku secara terbuka wajah Tin Siong menjadi semakin merah Nona Bu, namaku So Li Chin, bukan Nona Bu baiklah, Nona So Kalau engkau memaksa menantangku, tentu saja aku tidak dapat menolak Dia lalu melangkah ke depan menghadapi Li Chin Sarn Bil mencabut suling peraknya Nah, aku sudah siap mulailah katanya sambil mernasang kuda-kuda Li Chin yang sudah merasa yakin bahwa pemuda itu adalah si kedok hitam Lalu menggerakkan pedangnya dan berseru nyaring Lihat pedangku tubuhnya menerjang ke depan Pedangnya menjadi sinar keemasan yang mencuat menjadi tusukan ke arah dada Tin Siong dengan cepat dan kuat sekali Tin Siong sudah maklum akan kelihayan gadis ini Maka dia tidak berani memandang rendah dan cepat dia memutar sulingnya untuk melindungi tubuhnya Suling itu berubah menjadi sinar perak bergulung-gulung di depan dadanya Menjadi perisai yang melindunginya Terangak pedang itu tertangkis dan bunga api berpijar menyilaukan mata Li Chin merasakan tangannya tergetar oleh tangkisan itu dan maklumlah dia bahwa pemuda ini memiliki tenaga sinkang yang kuat Lebih kuat dari yang diduganya semula Maka ia pun mengerahkan sinkangnya dan menyerang lagi lebih dasyat Dia hendak mengandalkan kecepatan gerakannya untuk mengatasi lawan Akan tetapi, ternyata Tin Siong juga mampu bergerak cepat sekali sehingga terjadilah pertandingan yang amat seru Tubuh mereka berubah menjadi bayang-bayang yang diselimuti gulungan sinar perak dan sinar merah Tin Han yang ugal-ugalan itu agaknya tidak tahu bahwa kakaknya sedang bertanding mati-matian melawan Li Chin Dia tertarik oleh pemandangan indah itu, maka berkali-kali dia berseru dan bertepuk tangan Wah, bagus, bagus, indah sekali akan tetapi anggota keluarga Chia yang lain menonton dengan hati tegang sekali Mereka mengerti bahwa kedua orang muda itu telah bertanding mati-matian dan sekali saja lengah Seorang di antara mereka dapat roboh dan terluka berat atau bahkan tewas Lebih-lebih nenek Chia, beberapa kali ia mengeluarkan seruan khawatir dan mengetuk-netukan tongkatnya di atas tanah Mereka bertanding, mereka serasi sekali untuk berjodoh Ah, kalau sampai mereka saling gelukai Li Chin merasa penasaran sekali Ilmu pedang yang dimainkan dengan suling oleh Tin Sung benar-benar kokoh Kuat sehingga pedangnya tidak mampu menembus pertahanan itu Sebaliknya, serangan balik dari pemuda itu juga berbahaya sekali Mereka sudah saling serang sampai seratus jurus dan belum juga ada yang tampak tergesak Li Chin semakin yakin Inilah orangnya yang telah melukai ayahnya Pantas saja ayahnya kalah karena pemuda ini benar-benar lihai sekali Dengan marah dan penasaran Li Chin memutar pedangnya menangkis suling yang menotok ke arah pundaknya Dan ia majukan kaki kiri ke depan sambil mengerahkan tenaga memukul dengan telapak tangan kiri terbuka Telapak tangannya berubah meran dan itulah Ang Tok Chiang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!